Kabar baik dan kabar buruk 24-26 Mei 14.53 Kami melihat isyarat-isyarat dalam jawaban dan salam hormat kepada banyak orang Kami memperhatikan kicau burung, agak-agak terbang, dan kami meraman nasib dari semua ini Kami menafsirkan mimpi dan meyakini yang memberitahu masa depan Semua dosa dan kesalahan lainlah yang membuat kami pantas menerima hukuman yang Tuhan kirim Joseph Rienios, penulis dari Bizantium abad ke-14 Ketika pengepungan sudah memasuki minggu-minggu terakhir bulan Mei Ramalan Wangsi pertanda buruk, dosa, dan perasaan takut karena ganjaran makin mencengkam warga kota Percaya pada Ramalan sudah jadi ciri kehidupan orang Bizantium Kota Konstantinopel didirikan berdasarkan pertanda gaib Penampakan salib yang dilihat Konstantin yang agung sebelum perang besar di Jembatan Milvian 1240 tahun sebelumnya Ramalan baik selalu dicari dan ditafsirkan Ketika kekaisaran makin bergerak maju menuju ambang kehancuran Semua itu kian terkait dengan pesimisme Ada kepercayaan yang dipegang luas bahwa kekaisaran Bizantium adalah kekaisaran terakhir di atas muka bumi Yang abad terakhirnya bermula sekitar 1394 Penduduk kota mengenang buku-buku ramalan kuno dari sejak penghimpungan bangsa rak pertama Saya penutup teka tikit dan sakal selalu dibaca Kemalanganlah bagi kalian kota dengan tujuh bukit Satu huruf ke-20 Saat huruf ke-20 dibacakan ke depan kubur pertahanan Saat itu kehancuran dan keguntuhan kedaulatan kalian sudah dekat Maka orang Turki pun Dilihat sebagai bangsa pembawa kiabat Yang menandakan kedatangan hari pengadilan Bencana yang dikirim Tuhan sebagai hukuman Atas dosa-dosa orang Kristen Di tengah suasana seperti ini Orang senantiasa memperhatikan tenda-tenda yang barangkali akan memberitahukan kerunturan kekaisaran bahkan dunia Wawah penyakit, fenomena alam dan penampakan penyakit, penampakan malaikat Kota Konstantinopel sendiri Jauh di luar pemahaman warga aja Telah terkubur dalam legenda, ramalan kuno dan halga wilayah Monumennya telah berusia seribu tahun Dan tak lagi diketahui tujuan awal pembangunannya Dipandang sebagai raja-raja magis tempat di mana masa depan bisa dibaca Hiasan yang terpahat pada dudukan patung di Forum Banting Memuat ramalan keruntuhan kota Dan pasukan Justinian yang sedang berkuda Yang menunjuk ke arah timur tidak lagi menunjukkan kepercayaan diri atas bangsa Persia Patung ini justru mengisyaratkan arah tempat datangnya kehancuran Dengan latar seperti ini Firasat tentang hari akhir memperoleh momentumnya Serin dengan pengepungan yang terus berlanjut Cuaca tak menentu dan terobombar di pasukan artileri musuh Makin menguatkan keyakinan pemeluk Kristen Ortodoks yang saleh Berwakil dunia sedang bergerak mendekat tempat di dalam ledakan dan asap hitam Anti Kristus yang datang dalam sosok Mehmet Sudah berada di pintu gerbang Mimpi dan wangsit-wangsit pertanda buruk beredar luas Seorang anak milik malaikat penjaga kota Tengah telah meninggalkan pos penjagaannya Tiram-tiram yang dipanen meneteskan darah Sekarang naga yang sedang mendekat melululantakan tanah perlendian Kempa bumi dan badai topan yang menghantam kota Semua ini menunjukkan dengan jelas Bahwa kiamat dunia segera tiba Segala hal menjurus pada satu keyakinan Bahwa waktunya sudah datang Di pertahapan Sain George Terdapat sebuah dokumen ramalan Terbagi jadi beberapa empat persegi Memperlihatkan suksesi para kaisar Seorang kaisar di setiap segi empat Saat itu seluruh segi empat sudah dirisi Kecuali satu yang masih kosong Segempak yang ditempati Konstantin ke-11 Pemahaman orang Bizantin Bizantium bahwa waktu Persibat sikular dan simetris Dibenarkan ramalan lainnya Kota itu didirikan dan akan runtuh Oleh seorang kaisar Konstantin yang ibunya bernama Heren Konstantin pertama dan Konstantin ke-11 Sama-sama punya ibu Dengan nama tersebut Di tengah suasana gelisah ini Semangat warga sipil makin terpecah-pecah Kebaktian penudua terus dilakukan di Siantero Kota Siang malam dua-dua diatukan di seluruh gereja Kecuali Santa Sofia yang tetap kosong dan tidak pernah dikunjungi Nestor Iskander menyaksikan Semua orang berkumpul di gereja-gereja langit Memohon welas asinya Bagi penganut Kristen Ortodos Berdoa sama pentingnya dengan kerja keras malam hari Menganggap kebatuan dan dahan-dahan Sebagai bahan yang berbagi tembok pertahanan Untuk keselamatan kota Doa diakini akan menopang medan kekuatan Inilah yang mengelilingi dan melindungi kota Doa diakini akan menopang medan kekuatan ilahia Yang mengelilingi dan melindungi kota Baru kota yang lebih optimis Terus mengingat-ingat ramalan tadi Bahwa kota itu dilindungi secara pribadi oleh Maria Bunda Tuhan yang tidak akan pernah bisa ditaklukan Karena di dalamnya tersimpan relik salib Kristus Bahkan kalaupun musuh berhasil memasuki kota Mereka hanya bisa maju Sampai ke pila Konstantin yang aru Tempat malaikat akan turun dari langit Dengan pedang terhungus dan mengusik mereka Terlepas dari ramalan tandingan tadi Kecemasan akan datangnya saat seterakhir Dipicu oleh berita buruk yang datang dari kapal Fenisia Pada 23 Mei Dan makin menjadi-jadi pada malam harinya saat bulan Purnama Barangkali peristiwa ini terjadi pada hari begoknya 24 Mei Meski tanggal pastinya tetap tidak bisa ditentukan Dalam kejiwaan warga kota Bulan menempati tempat menakutkan Menjulang di atas kubah Santa Sofia Cayanya memantul di atas riak golden horn dan selak bos bogus Bulan menjadi simbol Bizantium sejak awal kuno Seperti koin emasi yang digali dari bukit-bukit Asia Malam demi malam Pasang dan surutnya mengisyaratkan betapa antik Dan tuannya usia kota ini Dan perulangan siklus waktu yang telah dilewatinya Timbol tenggelam, nirwaktu, dan abadi Millennium terakhir dunia Diakini terentukan oleh bulan ketika hidup jadi pendek dan berkembang beruntungan Makin tidak pasti Pada akhir Mei Kecemasan warga makin menjurus pada keyakinan Bahawa kota tidak akan pernah direbut pada saat bulan Purnama Setelah tanggal 24 bulan akan mulai mengecil kembali Dan apa yang akan terjadi makin tidak bisa dipastikan Kemungkinan apa yang akan terjadi pada hari-hari setelah Purnama Menbuat penduduk kian gelisah Seluruh sejarah ramalan yang selamai telah berada di kota Menjurus pada satu titik Dengan anggapan semacam inilah Orang-orang menunggu senja pada 24 Mei Setelah sesiangan mengalami bombak Dersingi tiba-tiba malam hari memberikan keyakinan Bagaimanapun malam itu adalah malam musim dingin yang indah Saat Konstantinopel berada pada suasananya yang paling magis Secercah cahaya matahari Mulai membias di ufok barat Suara air membentuk tembok terdengar sayuk-sayuk Langit malam terlihat jernih tanpa awan Kenang bark baru Murni seperti kristal Namun ketika bulan meninggi satu jam setelah matahari terbenam Orang-orang yang menyaksikan digagitkan pemandangan aneh Mereka seharusnya melihat bulan berwarna emas yang bulat penuh Namun kali ini bulat Namun kali ini bulan terlihat seperti baru bergumung tiga hari Sedikit sekali yang kelihatan Setelah empat jam dia tetap terlihat kecil Namun pelan-pelan membesar sehingga membentuk lingkaran penuh Dan tepat enam jam setelah matahari turun dia bulat penuh Kerana sebagian ini mengejutkan pihak bertahan Dan dengan kekuatan ramalan Bukan kebulan sahabat adalah lambang ke Sultan Osmani yang tampak di bendera-bendera Yang memenuhi perkemahan Mehmet Namun berbaru Kaisar dan para bangsawan sangat mencemaskan pertanda ini Tapi orang Tuki berpesta buka di perkemahan mereka atas tanda ini Tampaknya sekarang kemenangan akan berpihak pada mereka Sedangkan bagi Konstantin pertanda itu berarti perjuangan berat membangkitkan semangat warga kota Pertanda itu adalah pukul berat Keesokan harinya keputusan pun diambil Barangkali atas anjuran Konstantin Untuk mengangkat semangat warga kota Dengan mengadakan permohonan langsung lain kepada perawan Maria Begitu besar keyakinan yang ditompangkan kepada kekuatan gaib Bunda Tuhan Ikunya yang pasti Holgetria Satu-satunya yang akan menunjukkan jalan keluar Adalah sebuah jimat yang diyakini memiliki kekuatan penunggu jisat Dia dipercaya dibuat oleh Santo Lukas Sang Penginjil Dan punya peranan kuno Dan punya peranan kuno dan terhormat dalam mempertahankan kota ini Dia pernah diarak mengelilingi kubur pertahanan Didekat tembok kota selama penghubungan kaum awal pada 626 Lalu pada 718, Holgetria ini juga dianggap Telah menyelamatkan konsen novel dari bangsa Arab Maka orang pun segera berkerumun pada pagi hari tanggal 25 Mei Di tempat penyimpanan ikon suci tersebut Kerja Saint Xavier di Kora Yang tak jauh dari tembok kota Untuk mendapat perlindungan perawan Maria Holgetria yang diletakkan di atas tandu kayu Diletakkan di tempatkan ke atas bahu sekelompok pria Yang dipilih dari persaudaraan penjaga ikon tersebut Prosesi penukis sijait ini beranjak terus menuju jalanan Dengan urutan sesuai tradisi selama ini Di bagian depan terdapat seorang pebawa kayu salib Di belakangnya rahi berjubah hitam Mengayun-ayunkan pedupan lalu berhombongan orang awam Pria wanita anak-anak yang berjalan tanpa las kaki Pemimpin kidung memimpin semua yang hadir melantunkan kitab suci Kidung suci Kidung dengan nada-nada Kidung dengan nada satu perempat Ratapan orang-orang asap lupa dan luar-luar kuno kepada perawan pelindung Semua yang mengisi udara pagi Barakota mengulang-ulang ratapan mereka memohon pertolongan Selamatkanlah kota ini atas pengetahuan dan kehendakmu Kami mengusungmu di atas pundak kami Ke kubur pertahanan kami Ke benteng kami Ke depan para jenderal kami Berjuanglah demi kota-mu Demi hambamu ini Konon Jalur yang dilalui posisi ini Ditunjukkan oleh kekuatannya memancar dari Dari ikon itu sendiri Seperti ditarik seudas tambang Di tengah suasana penuh ketakutan Sekaligus kesalahan ini Yang terjadi Bekonya justru sangat mengirikan Sekonyang-konyang ikon tersebut lepas dari tangan pengusung Tanpa sebab apapun atau karena kekuatan yang dapat dilihat Lalu jatuh ke tanah Ketakutan pun menyebab Orang-orang berlarian ke depan Dengan teriakan-teriakan Yang menyuruh Mengembalikan sang perawan Ke tempat semula Namun ikon itu Tertancap koko di tanah Seakan di patri timah Dia tidak mungkin diangkat Untuk beberapa lama Pendeta dan pengusung Berusaha keras Dengan teriakan dan doa Mereka mengangkatnya dari lumpur Dan akhirnya dia biasa diangkat Dan diusung lagi Namun orang-orang sudah terancur panik Akibat peristiwa penuh pertanda buruk itu Arak-arakan posisi yang sudah gugup ini Juga tidak bisa bergerak lebih jauh Karena Tiba-tiba badai besar menyerpa Petir dan kilat muncul bergantian Di atas langit siang hari Hujan deras dan hujan es menyerpa Arak-arakan yang telah berlumur Yang telah berlumuran lumpur itu Begitu rupa Akibatnya orang tidak bisa berdiri Tegak menahannya Atau melangkah maju Ikon itu terhenti Tiba-tiba banjir menyerang jalan sempit itu Dengan kekuatan luar biasa Nyaris menghancurkan anak-anak Dari tempatnya berdiri Banyak anak-anak terancam Hanyut dan tenggelam Oleh kekuatan Mengirikan air yang datang Jika beberapa orang dewasa Tidak segera Memegangi mereka Dan dengan susah payah Menyeret mereka ke tepi Menghindari arus yang begitu kuat Proses itu harus diakhiri Kirunan orang pun akhirnya bubar Sebagai membawa penafsiran yang jelas Tentang bencana yang akan menimpa mereka Sang perawan telah menolak doa mereka Pada itu jelas-jelas mengisyatkan Bahwa tidak lama lagi segala sesuatu Akan hancur dan sepertinya Hal banjir bandang yang terjadi Apa yang akan terjadi Membawa dan menyelanyapkan Apa saja yang ada Ketika terbangun pada hari Pada pagi berikutnya Mereka mendapati kota Diselimuti kabut tebal Tak ada angin Udara tenang Tak ada angin Udara tenang Dan kabut itu melekat pada kota Sepanjang hari Segala sesuatu Seakan terpungkam Hening dan tak kelihatan Suasana ngiri Makin mencekik perasaan histeris Seakan cuaca Turut menggerukuti Semangat juang pihak bertahan Hanya ada satu tafsiran Yang mungkin untuk kabut yang datang Tidak pada musimnya ini Bertanda Tuhan telah beri Meninggalkan kota Berpaling dan betul-betul Mengabaikannya Sebab Tuhan bersembunyi Di balik kabut Lalu menampakkan diri Dan setelah itu menghidang lagi Menjelang senja Suasana makin pekat Dan kekehlapan mulai Mengurung kota Lalu sebuah peristiwa yang lebih aneh pun terjadi Prajurit jaga di atas tembok Medat Konstantinopoli sinari cahaya Seakan musuh Tengah membumi hanguskan kota itu Kontan saja Orang-orang berlarian ingin Medat apa yang sedang terjadi Dan berteriak ketika Medat kubah Utama Santa Sofia Cahaya aneh berpendak diatasnya Nestor Iskander yang keheranan Menggambarkan apa yang dia lihat Di atas jendela Cahaya terang dan besar Menyeruak keluar Ia mengelilingi seluruh Rekur bagi reja Untuk waktu yang agak lama Nyala cahaya itu Kemudian bergabung Jadi satu dan kelihatan Dan kilatannya berubah Cahaya itu sungguh Tak bisa didukiskan Tiba-tiba Dia membubung ke langit Orang yang menyaksikannya Menggigil Mereka mulai merahunan Meratap dalam bahasa Yunani Tuhan yang maha pengasih Bahkan cahaya pun Sudah terbang ke suga Jelaslah bagi penduduk kota Yang salih Bahwa kota telah mencampakkan Konstantinopel Diperken manus mani Cuaca dan cahaya Yang tidak biasa itu Menimbulkan akibat yang sama Terhadap prajurit Rasa yang tidak Rasa tidak pasti Dan panik muncul Karena keanehan ini Di dalam tendanya Mehmet tidak bisa tidur Ketika dia melihat cahaya Di atas kota Dia langsung terkejut Dan meminta para mullah Menafsirkan pertanda ini Mereka datang Dan memberitahukan Kalau pertanda yang ada Menguntungkan pihak muslim Ini adalah tanda luar biasa Kota itu akan runtuh Hari berikutnya Mungkin pukulan 6 Mei Serumungan pendeta dan menteri Mendatangi Konstantinopel Untuk menyampaikan ramalan mereka Cahaya misterius malam Sebelumnya dilukiskan secara rinci Mereka berusaha Memujuk Kaisar Untuk mencari tempat aman Kuna menyusun perlawanan Yang lebih efektif Terhadap Mehmet Kaisar Pertimbangkanlah Apa yang telah disampaikan Perihal kota ini Tuhan telah menganurahkan Konstantin rubuh dan pingsan Untuk beberapa saat Untuk beberapa saat Ketika terjaga Tenggapannya atas permohonan ini Tidak berubah Meninggalkan kota ini Akan memancing Jumuhan abadi Terhadap namanya Dia akan bertahan Dan mati bersama rakyatnya Jika memang itu harus terjadi Kemudian dia Memerintahkan mereka Untuk tidak menyebabkan Berita Yang makin membuat Warga Yang makin membuat Resah warga Jangan biarkan Mereka jatuh Kedalam keputus asahan Dan memperdemah Semangat mereka Dalam pertempuran Namun pihak lain Memberi tanggapan Berbeda Pada malam 26B Seorang kapten Kapal Indonesia Bernama Nicholas Justiniani Yang sama sekali Tidak ada hubungannya Dengan Giovanni Justiniani Perlawan Pengabungan Melewati rantai Penghalang Dan berlayar Meninggalkan kota Di tengah malam Beberapa Peraw kecil Berangkat dari Pelabuhan Pelabuhan kecil Di sepanjang Tembok Laut Marmara Menghindari Blokade Laut Dan megerak Menuju Pelabuhan Orang Aegea Yang berbahasa Yunani Beberapa Warga Kota Yang kaya Berusaha Melayakan Diri Menggunakan Kapal Layar Italia Di Kolenhorn Karena Menganggap Inilah Peluang Terbaik Untuk Mengungsi Ketika Bencana Terakhir Terjadi Sementara Yang lain Mencoba Menyelamatkan Diri Dengan Masuk Ke Lubang Perlindungan Hanya Sedikit Yang punya Gambaran Seperti Seperti Gunung 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 dari China sampai Sweden, wilayah sebelah selatan, Sungai Yangtze, yang sama sejujurnya dengan Florida, ditutupi salju selama 40 hari. Analis atas tingkat pohon yang baru-baru ini dilakukan di London, menunjukkan bahwa pada tahun-tahun itu, pohon-pohon mengalami kekerdiran. Bisa jadi, partikel debu yang mengandung berderang da gunung kuai ini juga menyebabkan cuaca dingin yang tidak pada musimnya dan campuran hujan, hujan es, kabut dan saju yang merusak kota konserninopel selama musim semu itu. Karena mengawang di atmosfer debu tersebut juga mengasihkan efek yang menakutkan dan aneh terhadap cahaya matahari tenggelam. Bisa jadi, partikel-partikel letusan api itu sendirilah atau ditambah cahaya sedilmu, cahaya api yang keluar akibat pelepasan daya listrik yang ada di atmosfer yang meliputi kubah tembaga katil Santa Sofia dengan pita api pada 26 Mei itu dan terlihat oleh pihak bertahan sebagai tanda kekalahan cahaya. Cahaya aneh akibat letusan Kakata tahun 1883 juga terlihat oleh penduduk New York, namun karena mereka hidup di zaman yang lebih ilmiah, mereka justru hanya menganggap api besar harus tangani petugas. Pemadam Kebakaran Cuaca penduduk bertanda yang membuat pending ini tidak hanya mencekang kota Konstantinopel. Pada minggu terakhir Mei, perkembangan Usmani juga menderita krisis semangat. Perasaan tidak senang diam-diam merebak di antara panci-panci Islam. Saat itu adalah bulan kelima dalam penanggalan Arab dan itu berarti mereka telah menyerang kota selama tujuh minggu, baik dari darat maupun laut. Mereka telah menahan cuaca musim semi yang berat dan menderita banyak korban akibat tertempurkan di tembok. Tidak terhitung jumlah pelajar yang tewas terinjak yang dibawa menjauh dari pagi-pagi sempit hari demi hari asat pembakaran mayat membubung ke udara. Ketika mereka memandang dari lautan tanda, tembok kota masih berdiri terak. Ketika tembok itu dirusak meriam-meriam raksasa, kubu-kubu pertahanan dari urukan tanah menggantikannya sebagai perlindungan musuh yang berdekat baja. Bendera kaisar bergambar ilang berkepala dua masih berkibar di atas kubu-kubu pertahanan itu. Sementara singa Santo Markus di atas atap istana kaisar menjadi pendanda keadilan bantuan dari barat dan kekhawatiran akan datangnya bantuan tambahan. Tidak ada pasukan bersenjata yang bisa melakukan pengepungan selama dan se-efetif orang Usmani. Mereka memahami aturan terpenting kehidupan perkemahan, melebih tentara barat manapun, pembakaran mayat dengan segera, perlindungan sumber air bersih, dan pengaturan sanitasi kotoran adalah disiplin utama dalam peperangan yang dilakukan Usmani. Namun hitung-hitungan matematis terhadap pengepungan ini lembab lo melemahkan mereka. Pada bat tengah berdasarkan perkiraan, sebuah pasukan pengepung yang berjumlah 25 ribu bajurit, sepertiga dari jumlah yang pengepung konstan Nobel harus mengangkat 9 ribu galon air dan 30 ton makanan ternak dalam sehari. Dalam pengepungan selama 60 hari, pasukan tersebut membuang 1 juta galon air seni manusia dan binatang serta 4 ribu ton kotoran biologis lain. Tak lama lagi, suhu tinggi musim panas akan menambah ketidaknyamanan tentara muslim dan ancaman penyakit. Jam terus berdetak bagi pihak Usmani. Pada kenyataannya, setelah tujuh minggu berperang, kedua bela pihak sama-sama dicangkiti kecemasan dan kekhawatiran. Kedua sama-sama tahu, kalau hasil akhir tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Rasa gugup sudah tergeret mendekati dia-dia puncaknya. Dalam suasana seperti ini, perjuangan memperibukan Konstantinopel menjadi persetuan pribadi antara Mehmet dan Konstantin untuk meningkatkan semangat pasukan masing-masing. Sementara Konstantin menyaksikan keruntuhan kepercayaan diri di dalam kotanya, anehnya, bahaya serupa juga menyerang barisan patukan Usmani. Urut-urutan dan kepastian peristiwa yang akan terjadi, saya tetap belum diketahui. Kedatangan kapal layar Venisya pada 23 Mei, membawa kabar bahwa tidak ada armada bantuan yang datang. Mungkin digira pihak Usmani sebagai rombongan awal armada tersebut. Hari bekoknya di KPPM, mereka tersebar kisah-kisah disus. Bahwa sebuah armada besar sedang mendekati Dardanela. Sementara itu satu pasukan salib Ungaria di bawah pimpinan John Hunyadi. Keesatria putih yang dihormati telah menyebrangi sungai Danubeh dan mulai bergak ke Idungi. Yang paling masuk akal bergambusnya desa-desus ini adalah Konstantin Sengaja menyebarkannya untuk beruntungkan semangat Usmani. Cara ini efektif. Ketidakpastian dan pernyataan-pernyataan dengan cepat menyebar di seluruh penjuru perkemahan. Para prajurit saya selalu ingat menurut penuturan penjataan sejarah. Bahwa sudah banyak raja dan sultan yang berkeinginan menyusun dan memperdengkari pasukan besar, namun tidak satupun yang berkhasil menjejakkan kaki mereka ke masa depan benteng kota itu. Mereka mundur dengan penderitaan, terluka dan kecewa. Suasana murung memenuhi perkemahan dan diunat dari Cios mengatakan. Jika dia bisa dipercaya bahwa orang Turki mulai berteriak melawan sultan mereka. Untuk kedua kalinya keraguan dan rasa terancam menjangkiti para komandan pasukan Usmani dan perbedaan pendapat lama seputar pengepungan ini mulai mengemuka kembali. Bagi Mehmet ini adalah saat-saat kritis. Kegagalan merebut kota akan berakibat fatal bagi reputasinya. Sedangkan waktu dan kesabaran pasukannya sudah mulai habis. Dia harus memperoleh kembali ke percayaan diri orang-orangnya dan mengambil tindakan yang menentukan. Malam harinya terjadi gerhana menjadi saat yang menguntungkan untuk membangkitkan moral pasukan yang mulai melorot. Petuah-petuah keagaman para mula dan darwis yang datang ke pengepungan memastikan tersialan etapsikan positif atas gerhana bulan keseluruh perkemahan. Namun tetap saja keputusan melanjutkan pengepungan belum pasti. Dengan perpaduan antara ketajaman pikiran dan kecerdikan yang jadi ciri kastabiatnya, Mehmet memutuskan mencoba membujuk kembali Konstantin untuk menyerah secara damai. Mungkin sekitar 25 Mei, dia mengirim seorang utusan ke kota. Utusan itu yang bernama Isma adalah seorang bangsawan Yunani yang membelot dan berusaha membebekkan kepada orang Bizantium nasi yang mungkin akan mereka hadapi. Dia mengandalkan situasi merah yang tanpa harapan. Wahai orang Yunani, nasib kalian sedang dijung tanduk. Mengapa tidak kalian utus saja seorang luta menemui sultan untuk membahas perdamaian? Jika kalian mempercayakan urusan ini padaku, aku akan menghati pertemuan dengannya agar kalian bisa mengajukan secara-secara perdamaian. Kalau tidak begitu, kota kalian ini akan diperbudak. Istri dan anak-anak kalian akan dijadikan budak dan kalian akan dimusnahkan. Dengan hati-hati, mereka akhirnya memutuskan menyelidiki tawaran itu. Tapi membatasi taruhan dengan mengirim seorang pria yang bukan dari golongan terhormat, adik-adik mempertahankan nyawa salah satu pemimpin di kota. Pria malak ini kemudian dibawa ke tanda merah dan kemasan dan disuruh tunduk pada sultan. Memek dengan singkat menawarkan dua pilihan. Kota harus menyerahkan upeti tahunan sebesar seratus turun bezant atau seluruh penduduk kota harus menyinggalkan kota, membawa harta benda dan pergi kemanapun mereka mau. Tawaran itu disampaikan kepada kaisar dan dengan dandewan penasihatnya. Upeti itu jelas di luar kemampuan kota yang telah jatuh miskin dan mandik ini. Sementara tawaran pergi dan meninggalkan kota Konstantinopel tetap tidak dapat diterima Konstantin. Dia akhirnya saya memberikan jawaban bahwa dia akan menyerahkan segala yang dia punya kecuali kota. Jawaban Mehmed selanjutnya bernada ketus. Pilihan yang tersisa hanyalah menyerahkan kota. Kematian dengan pedang atau masuk Islam. Barangkali dibalik ini semua. Barangkali kota merasa tawaran Mehmed tidak adil karena dia mengirim Ismail hanya sebagai alat untuk menguji pikiran orang Yunani. Mengetahui apa pendapat mereka tentang situasi yang berkembang dan seberapa aman posisi mereka. Bagi Mehmed sendiri, penyerahan diri secara sukarela dan pilihan yang diharapkannya. Ini akan membuat kota tetap utuh karena dia ingin kota ini jadi ibu kota pemerintahnya. Sebaliknya berdasarkan hukum Islam. Jika sebuah kota takluk dengan kekuatan bersenjata, dia terkuasa membiarkan pasukan yang melakukan perambasan harta perang selama tiga hari. Tidak ada yang tahu betapa nyarisnya kota ini menyerah secara sukarela. Konon orang Genoa yang kolonia berada di Galata dan secara tidak langsung juga terancam. Menegang Kaisar untuk menolak tawaran menyerah. Namun Konstantin pun yang pendekatannya tetap seperti sediakala. Tampaknya memang tidak menganggap serius gagasan menyerahkan Konstantin Nopel. Tampaknya tidak ada waktu lagi buat kedua pihak untuk merundingkan penyerahan diri. Perseteruan sudah begitu mendidih. Sudah 50 hari keduanya sanik ejek dan bantai di sepanjang tembok kota serta mengeksekusi para tawanan di depan teman-temannya. Pilihan yang tersedia hanyalah mengakhiri pengepungan atau menelukkan kota berangkali duka selah yang berhasil menangkap arah sesungguhnya dari jawaban Konstantin. Tentukanlah upeti sebesar yang kamu mau. Lalu kamu selalu sepakati perjanjian damai dan mundur. Karena kamu tidak tahu apakah bisa meraih kemenangan atau justru tidak dapat diperdaya. Bukan kekuasaanku, bukan pula kekuatan rakyatku untuk menyerahkan kota ini kepadamu. Kami sudah berdekat, lebih baik mati ketimbang hidup terbuang. Padahalnya Konstantin sengaja menyebarkan desastisus tentang kedatangan bala bantuan dari Barat ketengah pengepungan Usmani maka itu justru jadi pedang bermata dua. Di luar tembok merebak ketidakpastian tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya namun kekhawatiran akan datang bantuan tersebut mendorong dipercepatnya aksi besar-besaran. Jawaban Konstantin yang tegas kembali mengusatkan perdebatan di Perkembangan Usmani. Mungkin pada hari berikutnya 26 Mei Mehmet memanggil Dewan Perang untuk memutuskan dalam manakah yang akan dipilih? Apakah mengakhiri pengepungan atau meneruskannya dengan melakukan serangan besar-besaran? Argumen yang mengiringi pilihan ini adalah ulangan dari perdebatan dalam pertemuan setelah kekalahan pasukan laut pada 21 April sekali lagi wazir tuatu orang Turki Halil Pasha angkat bicara dia sangat mempertimbangkan bahkan mengkhawatirkan akibat dari keteges-kesahan Sultan dan risiko memprovokasi negeri-negeri Kristen untuk ber-1 Mehmet lakukan pembalasan dia telah menyaksikan perubahan peruntungan semasa Ayah Mehmet dan tahu banyak tentang bahaya yang lahir dari pasukan yang gelisah dia bicara dengan semangat cinta damai kekuatan yang mulia yang sudah sangat luas dapat diperluas dengan jalan damai bahkan bukan dengan perang karena hasil akhir dari perang tidak dapat dipastikan seringkali yang akan menyertainya adalah kesengsaraan ketimbang kemakmuran dia menyinggung memakilatangan pasukan Hungaria dan armada Italia dan menyarankan agar Mehmet menetapkan tawaran damai yang tinggi kepada orang Yunani dan setelah itu meninggalkan pengepungan kembali Zaganos Pasha seorang jenderal Yunani yang telah masuk Islam mengusulkan jalan perang dan menyebut soal perbedaan jumlah kekuatan makin merosoknya kekuatan musuh dari hari ke hari dan kondisi mereka yang nyaris lelah total dia tidak terlalu yakin akan datangnya bantuan dari Barat dan memapakan pengetahuan yang cukup baik tentang percaturan politik orang Italia yang sesungguhnya orang Genua terpecapai terpecapai lah orang Indonesia tengah diserak di Batimilan kedua yang tidak akan bisa memberikan bantuan apa-apa dia mendukung hasrat Mehmet akan keagungan dan memohon diberikan kesempatan sekali lagi untuk melakukan serangan umum seandainya kami gagal maka setelah itu kami akan melakukan apa yang terbaik menurut yang mulia seperti sebelumnya kali ini pun Zaganos didukung jenderal-jenderal lain seperti Turahan Bey komandan pasukan Eropa dan faksi agama yang keras yang dipimpin oleh Sheikh Aksem Setin dan ulema Ahmad Gurani perdebatan yang terjadi kian hangat ini adalah momen paling menentukan dalam persaingan mempeributkan kekuasaan antara dua faksi dalam tubuh pemerintah Nusmani yang telah berlangsung selama 10 tahun akibat dari persaingan ini akan berpengaruh besar bagi masa depan Kesultanan Nusmani tapi kedua pihak juga tahu kalau mereka sedang berdebat demi hidup mereka sendiri kebijakan yang gagal akan membawa mereka ke depan Algojo atau talibusuk Algojo Pencegik dalam kesempatan ini Mehmet akhirnya sepakat untuk memilih kemenangan militer dan menghindari kemungkinan kegagalan atau pemberontakan militer mungkin keputusan ini diambil setelah menurut Zaganos berkeliling berkemahan dan melaporkan kepadanya kondisi semangat tempur pasukan jika memang demikian laporan ini berbanding lurus dengan kecenderungannya dengan tikus Zaganos mendapati pasukan sangat antusias melakukan serangan terakhir Mehmet akhir memutuskan bahwa tempo untuk ragu-ragu telah berlalu Zaganos tentukanlah hari pertempuran siapkan pasukan dia pun gak lata sehingga mereka tidak bisa membantu musuh dan laksanakan semua persiapan yang diperlukan dengan segera pengumuman pun segera disebabkan ke seluruh perkemahan bahwa serangan segera dipersiapkan dalam beberapa hari ke depan Mehmet tahu bahwa dia harus memanfaatkan momen itu untuk meningkatkan semangat jurang pacurannya untuk serangan terakhir dan mengejutkan musuh ketika malam tiba pada 26 Mei itu petugas membaca pengumuman berkeliling perkemahan membacakan perintah Sultan di depan setiap kemah obor dan api unggun harus menyalakan masing-masing tendang menyalakan dua api unggun di depannya keduanya menyala begitu besar sehingga cahayanya membuat suasana seperti siang hari dari garis tempat mereka pihak bertahan memandang semua dengan heran bercampung bingung saat lingkaran cahaya api unggun itu meluas sehingga memenuhi cakrawala terpengkembahan di depan mereka sampai berbukiran di sekitar Galata dan di seberang laut sampai ke pantai Asia cahaya itu sangat terang sehingga jumlah tendai yang ada dapat dihitung satu per satu pemandangan yang jangkal ini luar biasa catat dukas permukaan laut bercahaya seakan memancarkan sinar sendiri seakan dekan permukaan laut dan tanah sedang terbakar kenang tetaldi mengiringi cahaya terang mengiringi cahaya terang memenuhi langit malam ini pelan-pelan muncullah suara genderan dan simbol dan terikan para prajurit la ilaha ilahi Allah Muhammad Rasulullah Rasulullah tidak tidak ada Tuhan selain Allah Muhammad adalah utusannya yang begitu keras sehingga langit seolah terbelah tipe kemahan Usmani terlihat semangat dan entusiasme luar biasa dari hati yang penuh dekat dan melakukan serangan pangungkas namun beberapa orang yang ada di tembok telah salah paham menganggap cahaya itu sebagai kebakaran yang terjadi di tenda musuh mereka bergerombor menonton apa yang tengah terjadi baru setelah itu mengerti apa sesungguhnya arti cakawala yang bersinar itu dan kemudian dan kemudian yang terdengar hanyalah teriakan teriakan panik tingkaran cahaya api ungkut ini melahirkan akibat-akibat yang memang diharapkan di dalam kota menggerroti keberanian pihak bertahan sehingga mereka terkejut setengah mati tidak mampu bernafas ketiga juta menyaksikan semangat keagaman yang mereka lihat di kubung musuh melahirkan kepanikan permohonan penuh harap disampaikan kepada perawan Maria dan dua keselamatan diulang-ulang oh Tuhan kami selamatkanlah kami jika mereka ingin bukti dari apa yang dari apa maksud jika mereka ingin bukti dari apa maksud cahaya api unggun dan teriakan teriakan-teriakan tadi maka mereka akan segatau dan berlindung dalam kegelapan orang-orang Kristen yang terkena wajib menggitir dalam pasukan Sultan menembakkan panah ke kebuah pertahanan lawan panah-panah itu berisi pesan yang menyampaikan dimulai serangan di bawah terang cahaya api unggun persiapan besar-besaran dilakukan seluruh pemandangan dipenuhi sosok-sosok yang mengangkut pepohonan dan bahan lain untuk menimbun parit meriam-meriam mengarahkan serangannya ke keberpertahan Giyostiniani di lembah likus seharian itu barangkali saat serangan ini dilakukan adalah hari turun jakabut besar tersebut ketika keberanian pihak bertahan digerogoti ramalan-ramalan mengerikan hujan belur batu tak pernah berhenti lubang mulai bermunculan di garis pertahanan aku tidak dapat menggambarkan apa yang telah diperbuat meriam-meriam itu pada tembok hari ini catat berbaru kami sangat menderita dan ketakutan malam turun dan pihak bertahan yang telah kelelahan kembali bersiap-siap menambah di lubang-lubang itu dengan dipimpin Giyostiniani namun di bawah terang api runggun tembok-tembok itu mendapat cahaya yang cukup dan tembakan tembakan tadi terus berlanjut hingga larut malam lalu dengan tiba-tiba tembakan itu berhenti begitu saja menjalan tengah malam teriakan-teriakan aba-aba itu tiba-tiba teriakan-teriakan aba-aba tiba-tiba lenyap pembak dir berhenti dan keheningan aneh memenuhi malam bulan itu yang membuat heran mereka yang milah dari kerbakan pertahanan sebagaimana keheranan mereka ketika menyaksikan peta perayaan yang liar Giyostiniani dan warga berkerja keras menghabiskan sisa malam membangun kubu pertahanan yang baik namun perusahaan tembok yang terus-menerus memaksa pihak bertahan untuk sedikit mengubah cara pertahanan mereka mereka sudah terbiasa menyerang secara mendadak dari gerbang di dua kubu-kubu pertahanan untuk mengacau kegiatan musuh ketika tembok telah hancur dan diganti gundukan tanah dan blok di kayu-kayu meragian kesulitan melakukan penyegapan dan serangan mendadak dari garis pertahanan mereka sendiri beberapa orang tua pengetahui adanya pintu rahasia yang tersembunyi di bagian bawah istana kaisar persis di titik sudut persis di titik sudut tajam pertimbangan antara tembok telisian dengan tembok komnenos pintu rahasia dari zaman kuno ini dikenal dengan berbagai sebutan seperti gebang sekus atau gebang kayu karena dulu dia jadi pintu menuju jalan berkayu di luar kota pintu kecil ini ditupi tembok tebal namun memungkinkan orang melewatinya dan menyerang musuh yang ada di luang terbuka di luarnya Konstantin memerintahkan prajuruhnya untuk membuka pintu ini sehingga serangan dadakan tetap bisa diteruskan namun perintah ini justru mengingatkan orang pada ramalan kuno lain pada waktu pengepungan bangsa Arab yang pertama tahun 669 berbeda telah buku ramalan aneh yang disebut kiamat metodius palsu diantara ramalan yang terbuat dalam buku itu adalah baris-baris buku ini kemalang untuk kalian orang bizantium karena aismai orang Arab akan menguasai kalian setiap ekor kudan akan melintas dan yang pertama diantara merah akan mendekat tenda di depan kalian orang bizantium lar merah akan memulai pertempuran pendobat gerbang siku selamat merah masuk secepat lembu terima kasih